sering cover lagu sering mengalami hal ini bapak engkau mengenalku aduh iya yang aja coba usah banget coba lagi dan nah tonton terus video ini let's go halo guys selalu ada hal baik yang bisa kita bagikan buat semua orang di video kali ini aku akan memberikan sebuah cara untuk membantu teman-teman meng cover lagu dengan minus one tentu saja kita akan menggunakan aplikasi bandlab jika teman-teman belum nonton videoku yang sebelumnya tonton ya linknya ada di deskripsi oke ayo langsung hampir HP mu kita belajar bareng-bareng ambil HP ya oke langsung saja kita masuk di aplikasi kita yaitu bandlab untuk menambahkan new project teman-teman teman-teman tekan tanda plus di bagian bawah warna merah ya kita akan masuk di sini untuk cover lagu teman-teman masuk di import track ya di import track bandlab akan langsung membawa kita pada storage kita pada apa file kita ya mau cover lagu apa lagunya jbcc wawcwajaya oke iya langsung dia akan mengimport lagunya kita dengerin dulu ya nah betul ini lagunya oke nah jika teman-teman ingin menambahkan suara teman-teman tekan tombol plus di bagian kiri ada pilihan new track kita pilih kita pilih voice yes setelah itu kita record untuk record tekan tombol merah besar di bagian bawah oke mau rekaman dulu teman-teman tunggu sebentar ya a few minutes later ya sudah jadi hasilnya oke seperti inilah hasilnya teman-teman jika kita sudah rekaman ya ini belum aku kasih efek suara di video ini aku akan memberikan cara bagaimana bagaimana menggunakan efek di bandlab ini dan bagaimana ini good newsnya teman-teman kalau teman-teman mungkin sering mengalami cover lagu nadanya kepinggian nadanya terendah aduh aku tahu iya aku cepat sekali karena bandlab memberikan kita tools untuk mengubah nada dasar dan mengubah tempo lagu very good news for us right ya kan ini lagunya lagunya ini hasil rekaman dengan suaraku ya oke jika teman-teman ingin mengubah suaranya dengan efek teman-teman tekan tombol apa voice yang warna biru dua kali nah dia akan masuk di halaman yang seperti ini teman-teman pilih fx cari di bagian bawah ada fx nah ini sangat banyak sekali efeknya contoh ya aku mau dengerin coba kita dengerin cara mencobanya teman-teman play aja rekaman kita dengan coba ini aja engkau tahu ini tanpa ceritaku ini tanpa efek kalau ini kayak suara apa ya juli 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 teman-teman bisa pilih sesuka teman-teman sesuai dengan suaranya sendiri oke sesuai dengan suara karakter kalian sendiri ada tweet news buat teman-teman juga untuk efek ini jadi setiap efek itu bisa di edit guys kerennya contoh lah kita coba edit yang gini aja deh ambience rock ya kan ini spodron aja kemarin waktu aku buat apa itu spc warship 2 challenge aku pakai ini aku pakai apa itu efek ambience rock ya kan untuk edit teman-teman perhatikan ada lingkaran putih di bagian atas itu teman-teman bisa klik sekali nah ternyata di efek ambience rock ada banyak sekali efek ini ada taglab ba2a terus ada ik ada ik3m equalizer equalizer ya terus ada di easier dan sebagainya ya nah kalau teman-teman pengen nambah lagi efek ya kan teman-teman tekan tanda plus di atas nah ini setelah banyak sekali efeknya teman-teman bisa pakai sesuka hati lah ya ya teman-teman bisa pakai semuanya terserah kalau teman-teman ngerti efek pakai aja coba aja semua supaya pintar ya kan nah itu untuk penambahan efeknya dan ada lagi terus yang bandlab berikan buat kita dan itu sangat-sangat membantu kita dalam cover lagu yaitu ini aku tadi bilang apa itu bisa nuruni nada bisa naikkan nada atau menyesuaikan nada dengan suara kita kita tekan tombol bagian atas ada simbol gear nah nah ini kita akan dibantu sekali dengan terus ini guys contoh ya eh kita mau melambatkan ya kan lagunya kok terlalu cepet ya kan kita lambatin aja kita pindah atau ganti kita perlu lambat menjadi 140 deh ya kan coba kita dengerin dulu yang 150 seperti ini ya seperti ini ya nah tambah pelan nah tambah pelan ya kalau mau nyepetin lebih lagi tambah gantan jajah tambah plus dinaikin aja seperti itu ya aku kembalikan lagi ke 50 Nah, untuk mengubah nada dasar Teman-teman, turun Nah, ini ada revision key Nada dasar awal dari lagu ini adalah KMA C mayor Kalau mau merubah, teman-teman klik aja Nah, guys Ini ada B Sampai ya, semua nada Kecokan dengan suara kita sendiri Aku coba ya Tadi kan juara C mayor Sekarang aku turunin deh Jadi G mayor Ya, apa ya suaranya Bisa, guys Oke Oke Nah, selain daripada itu Aku akan jelasin teman-teman Tentang apa aja yang ada di halaman ini Yang dibawahnya temponya Ada namanya signature Ini ketukan yang 4x4 Jadi 1 bar ada 4 ketukan 1, 2, 3, 4 Kalau 3x4 berarti kan ada 3 ketukan dalam 1 bar Seperti itulah ya Nah, seperti itulah ya Terus ada revision key Terus ada metronome volume Guys Aku saranin Kalau teman-teman cover lagu Pakai end metronome ini Mungkin pertama kali Tidak terbiasa Tapi Metronome ini sangat membantu sekali Untuk Mengikuti kecepatan dari Atau tempoh dari lagu itu Kalau teman-teman Tidak mengikuti metronome Kemungkinan besar Aku tidak Bilang selalu salah ya Tidak Kalau teman-teman bisa ya Tidak, it's okay Tapi aku Selalu menggunakan metronome Untuk saat aku record Kenapa? Karena Kadang itu Tempoh kita itu lari-lari Lari-lari Tidak sama Tempohnya Karena itu digunakan Cara menyalakan metronome Teman-teman Ke tombol bagian bawah Itu ada Bagian kanan bawah Itu ada Tombol ini Tombol itu tekan saja Kita coba dengerin dulu ya Metronome-nya bagaimana bunyinya Suaranya itu turun guys Jadi kayak Robot ya kan Kita naikin lagi aja C-Mayor ya tadi Oke Ini akan membantu kita guys Kalau kita nyanyi atau covering Oke Sudah ada gitar Ada tuner Kalau teman-teman Look in Gitar Teman-teman Gosok bingung Ini ada Apa itu Tunernya ya Terus Record Ada media overdub Terus ada Count in Count in ini Teman-teman gunanya Untuk Ngitung Sebelum kalian Masuk Apa ya Kita coba aja ya Satu bar Satu bar itu Empat ketukan guys Contoh ya Kita mau rekaman nih Ya kan Kita mau rekam lagi nih Ya kan Mau rekam ah Ya kan Terus nol lagi Lagunya tadi Mana ya Nah Setelah mau rekam Tekan record Nah Ada kan tanda Ada empat kan ya Tua Gapad Kita baru nyanyi Kalau dua bar Ya bapan Berarti Tua Gapad Menam Jumat Kita baru nyanyi Kalau Off Berarti Ya langsung gitu Terus Mungkin dimundurin Dikit tracknya Ya kan Nah Terus yang di bawah Adalah namanya Latensi fix Ini penting banget Guys Untuk kita Atur Untuk kita setting Ini akan menyesuaikan HP kita masing-masing Kalau punya aku ini 98ms Millisecond Kalau gak salah ya Ini mempengaruhi Headphone kita Apa itu Suaranya Akan dikembalikan ke headphone Seberapa cepat Dikembalikan ke headphone kita Seperti itu Itu latensi fix Disetting dulu Supaya temen-temen Gak bingung Soalnya Kalau gak disetting Nanti akan delay Ini suara yang kita dengar Di headset kita Di jelinga kita Itu akan delay Itu akan mengganggu kita Saat Mengover laku Oke Terus Disini ada Bawahnya Ada connected Medi device Itu ya Kalau mau connect Ke media Ke alat musik Terus ada adapter Ini bisa dirubah Hissab White Bisa dark Ya kan Aku pilih Drak Lebih keren Ya Kalau snapgrid Guys Kalau Menemen Aku saranin Kalau temen-temen record Atau Rensemen Better Sekali Snapgrid Ini Dinyalakan Ini gunanya Untuk Grip itu Apa ya Kayak batas-batas Saat kita Rekaman dulu Nanti aja Aku bahas Di Checkman selanjutnya Terus monitoring Terus ada Audio Into channel Itu ya Headphone tadi Oke Kita kembali Ke depan Nah Itu guys Penjelasan dari cover Lagu Setelah itu Jika temen-temen Sudah selesai Untuk melihat tracknya Temen-temen Tekan tombol Yang ke bawah Ini Nah Untuk Memperbesar volume Temen-temen Bisa geser Kolom Di kiri Ini Ke kanan Seperti ini Nah Temen-temen Bisa Mainin Apa ya Apa Volumenya Dinaik Turunin Terserah temen-temen Terus Ada tombol Tiga Tiga titik itu Nah Ini temen-temen Bisa kasih nama Bisa rename Bisa download Bisa duplicate Bisa remove Terserah temen-temen Mau ngapain Ya kan And then Yang terakhir Mau kasih tau Ini ada tanda Ada simbol Pensil Nah Pensil ini Keren Pol Jadi temen-temen Bisa Menggunakan ini Untuk mencatat Apapun Temen-temen Mencatat apapun Contoh Mau nyatet lirik Supaya gak lupa Satu aja Dikopi Tulis disini Saat temen-temen Cover lagu Ada liriknya Kan ya Nah Atau temen-temen Mau Kasih Apa ya Kalau Alancemen Bisa Tulis kunci Atau apa Terserah Atau Suara 1 Suara 2 Suara 3 Saat Baik 1 Suara 1 Suara 1 Terserah lah Bisa Terserah temen-temen Mau ngapain Ya kan Oke Terus Sudah itu aja Aku rasa Kalau temen-temen Sudah selesai Temen-temen Tekan tombol Cloud yang diatas Nah Save aja Save Akan save Secara otomatis Oke Itu aja Tutorial yang Aku bisa berikan Buat temen-temen Tentang Cover lagu ini Jangan lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan share Guys Ya Karena semuanya itu Video gratis Aku doain semua Yang subscribe Like Dan share Diberkati Tuhan Berlimpah Limpah Oke Thank you For your attention Guys See you God bless